Sejumlah sekolah di Aceh Jaya akan segera aktif pekan ke-2 Juli 2020 mendatang. Pengaktifan kembali sekolah di daerah ini setelah lembaga pendidikan agama atau pesantren dan daya diaktifkan pada awal Juni 2020 lalu. Saat ini sejumlah sekolah di Aceh Jaya masih menerapkan proses belajar daring atau via online internet. Namun secara bertahap proses belajar mengajar telah diaktifkan kembali untuk menyesuaikan diri saat new normal efektif berlaku. Sebelumnya pesantren tradisional atau daya sempat vakum setelah pemerintah melarang adanya kerumunan masa. Akibatnya dunia pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Namun setelah Aceh Jaya berstatus zona hijau pandemi COVID-19, pemerintah kabupaten setempat pun membuka kembali kelas belajar di daya dan sekolah. Meskipun membuka proses belajar secara normal, namun pemerintah kabupaten Aceh Jaya juga mengingatkan, protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Apalagi sebelumnya jadwal sekolah aktif yang sempat dijadwalkan 31 Maret lalu, ternyata harus ditunda. Bupati Kabupaten Aceh Jaya, teku Irfan TB mengatakan pihaknya telah menyepakati proses belajar-mengajar pendidikan umum akan dibuka pada tanggal 13 Juli mendatang. Irfan juga meminta kepada pihak sekolah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar satu dan lainnya. Tadi kami bersepakat bahwa untuk pelaksanaan pendidikan di pendidikan umum, karena mengingat sekarang masih dalam seorang ibu, dan pembagian rapor tanggal 20 bulan ini, dan kemudian dibandingkan lagi sampai dengan tanggal 12, untuk masuk tanggal 13 Juli nanti, itu proses belajar-mengajar di pendidikan umum, ini akan berhasilkan sebagai yang biasa. Pemerintah setempat juga mengharapkan kepada semua pihak untuk bisa menyiapkan segala kebutuhan, terutama menghadapi new normal untuk menjaga penularan wabah COVID-19 di sekolah masing-masing. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya.